Jumpa kembali bersama Agri Fanang Channel Teman-teman dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta Kini ada pelayanan baru lagi dari Bandara Soekarno-Hatta Dalam rangka untuk mempercepat dan kemudahan pelayanan Mulai tanggal 15 Januari Seluruh transaksi parkir baik keluar maupun masuk Tidak lagi dijaga oleh petugas digantikan dengan elektronik Jadi semua transaksi baik pengambilan kartu pada saat masuk itu sudah tidak lagi Hanya perlu tap in dengan kartu e-money Kemudian di pintu keluarnya juga tinggal tap out dengan kartu e-money Sementara kartu e-money yang bisa digunakan saat sekarang adalah E-money dari Mandiri Kemudian Brizzi dari BRI Kemudian tap cash dari BNI Dan flash dari BCA Empat kartu ini yang bisa dipakai Transaksi ketika Anda menjemput keluarga di terminal Bandara Soekarno-Hatta Internasional Kedatangan Jadi siapkan dari rumah ketika Anda akan menjemput keluarga ke Bandara Soekarno-Hatta Sementara saldonya cukup Karena ketika saldo tidak cukup Nanti akan kesulitan pada saat melakukan transaksi keluar Saya beri contoh sekarang Cara transaksi Jadi tidak perlu lagi pakai tiket Jadi tidak perlu lagi Anda memakai tiket Ini boleh dibaca dulu Tahapan transaksinya adalah Satu siapkan kartu e-money Bisa e-money, bisa Brizzi, bisa tap cash, bisa flash yang tadi saya sebutkan Kemudian tempelkan kartu tersebut pada reader pembayaran Tahan sampai gate membuka secara otomatis Dan yang berikutnya adalah Jangan tinggalkan kartu e-money di dalam mobil Karena itu bisa dipakai mobil keluar Sekarang kita coba Kita akan tap cash Supaya masuk Ini tap cashnya ada di sini Jadi tidak, sorry, tidak lagi pakai tiket Ini kita tap S Kemudian ini buka Dan tidak ada kartu apapun yang kita ambil Satu-satunya adalah kartu ini E-money ini Atau Brizzi ini Brizzi ini juga nanti yang bisa dipakai Keluar dari parkir Ketika Brizzi-nya Atau ini Saya sebut Ini mandiri Mandiri e-money ini Mandiri e-money ini nanti yang bisa dipakai keluar Jadi tidak ada kartu apapun Tidak ada tiket apapun Adanya pakai Mandiri e-money ini Sekali lagi hati-hati Ini harus tetap di bawah Jangan ditinggalkan di mobil Sebagai Ganti kartunya ini Oke Saya akan tunjukkan nanti kita keluar Transaksinya pakai Mandiri Ya Jadi tidak ada lagi Petugasnya di sana Tidak ada lagi Transaksi Di Wangkes Jadi teman-teman yang akan dijemput oleh Keluarganya Di Bandara Soekarno-Hatta Siapkan Saldo e-money Keluarga Anda Saldonya cukup Karena kalau tidak cukup Rada bermasalah ketika nanti keluar Dan sekali lagi Kalau keluar tidak pakai kartu yang sama Sama nanti juga tidak bisa keluar juga Harus tetap pakai kartu yang tadi kita pakai Masuk Oke teman-teman Ada satu lagi Fasilitas dari Bandara Soekarno-Hatta Di area parking ini adalah Load parking Itu dilengkapi dengan sensor Fungsinya adalah Sensor ini juga yang mengontrol Kapasitas Parkir Jadi Parkirnya penuh Atau masih ada Space Atau masih ada Area yang bisa Menampung parkir Adanya di Load sensor ini Nah Load sensor ini Ini saya tunjukkan ke teman-teman Ketika tidak ada Mobil di bawahnya Dia akan menyala biru Seperti itu biru Ketika ada mobil di bawahnya Dia merah Artinya ini Yang merah ini adalah Langsung dikirim ke dashboard Dan di dashboard itu Akan menunjukkan Jumlah atau kapasitas Mobil yang sudah ada di dalam Nah ini contohnya Ini di bawah Tidak ada mobil itu biru Tapi kemudian yang di bawahnya Ada mobil itu merah Nah data ini yang akan Mengirimkan ke dashboard Sebagai data Sisa slot parkir Atau sisa slot parkir Saya ambil contoh yang dari depan Yang kelihatan Misalnya ini Coba perhatikan Ada lampu nyala biru Ini parkirnya kosong Di bawah Dia akan nyala biru Kemudian yang merah Nah di bawahnya ada Mobil parkir Secara slot parkir Dia keisi Jadi nanti Di dashboard Tampilan depan Kapasitas parkir Itu masih ada Slot Kosong berapa Itu semuanya Ditampilkan Inilah kecanggihan Dari Parkir Gedung parkir Terminal Tiga Domestik Internasional Bandara Suplano Atta Dengan Kecanggihan Ini mudah-mudahan Seluruh area Juga dilengkapi CCTV Mudah-mudahan Seluruh Aktivitas Dipantau Dengan Baik dan sempurna Kita akan Coba keluar Memakai Transaksi yang tadi Ikuti saya Oke teman-teman Sekarang Saya akan Keluar Di Gate Parkir Yang tadi Saya bilang Tidak perlu Transaksi apapun Hanya perlu Tap Out Jadi Enggak ada juga Petugasnya Ini tinggal Tap out Di sini Tinggal Tap out Di sini Nah itu Buketnya sudah Buka Jadi sudah Benar-benar Mainless Tidak lagi perlu Ada petugas Semuanya Sudah Otomatis Dilayani oleh Elektronika Atau Dilayani oleh Sistem Inilah Kecanggihan Dari Pelayanan Dan Kecepatan Kemudahan Pelayanan Parkir Bandara Soekarno Oke teman-teman Saya mau Nuju pulang Sampai di sini Dulu Percobaan kita Jika ada Jika ada pertanyaan Tuliskan di kolom Kementar Jika ada Bermanfaat Tolong bantu Share Jangan lupa juga Like And Subscribe Sampai di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Wabarakatuh